Yang notabene, gak tau dia balkonnya ngeliat apa Liat kemandangan bagus banget ya temboknya guys Aduh, oh my god Ini rumah dengan penuh saklar sih sebenernya Saklar, sak-sak-saklar Ini salah satunya konikannya adalah TV aku yang bisa naik turun ke balkon Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian 5 kanehan di rumah aku Jadi guys, kanehan pertama Aku mau langsung ngajakin kalian, kanehan lagi di depan Kita langsung turun ke bawah Ada apa disana? Enggak dong, gak ada yang aneh-aneh Tapi sebenernya menurut aku ini unik Karena sebagian temen-temen aku banyak yang gak menggunakan ini Jadi aku nganggepnya unik ya Jadi ayo langsung kita jalan kesana Jadi pertama keunikan di rumah aku itu ada apa? Pagar aku bisa buka sendiri Jadi pake remote guys Jadi kalau kita mau langsung cobain Langsung kita ke depan Jadi guys, ini tuh pake remote Dan ini tuh mencetnya dari A sama B Kalau misalnya yang A itu buat buka Yang B buat tutup Jadi langsung kita pencet yang A Kita buka ya guys Tuh guys, jadi ini tuh kayak ada merah-merahnya gitu Kayak ada lampunya nyala buat buka Jadi bakal kebuka sampai selesai Dan itu salah satu keunikan di rumah aku Kira-kira keunikan apa? Kita langsung masuk ke dalam rumah Dua keunikan di rumah aku Yang kedua ini guys Jadi ini sebenernya antara unik dan aneh sih sebenernya Ayo langsung kita masuk ke dalam rumah Jadi biasanya balkon tuh ngeliat keluar Kemana punya, aku udah ngadep tembok Kayak kita liat ya guys Tunggu, kita bakal berpindah Satu, dua, tiga Jadi guys, disini tuh Ternyata dua kali kuncinya Itu uniknya Lipet Jadi ada tara guys Kita sampai disini Yang notabene Gak tau dia balkonnya ngeliat apa gitu Tembus, harusnya disini Dikasih LCD gak sih? LCD ku buat nonton Ya kayak view gitu Harusnya sih seperti itu Tapi mungkin Mampapasnya gak lolah Jadi ya ini Ngadep tembok Liat pemandangan bagus banget ya temboknya guys Oh my god Guys, kalian mau tau gak apa keunikan selanjutnya? Sebenernya saklar nih Tiga saklar aja deh Saklar dulu Nih, banyak banget guys Banyaknya gak cuma disini Disini nih Ini masih ada lagi Enam Disini masih ada Dan kalian harus tau sih Kalau di atas tuh saklar Disini masih ada saklar lagi Tuh Saklar lagi guys Ini rumah dengan penuh saklar sih sebenernya Saklar 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 Sak Saklar 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 Dan keunikan keempat itu adalah Lift Lift ini kan biasanya gak ada ya di rumah-rumah orang Atau selalu ada atau enggak Cuman Ya kita langsung naik ke atas Liftnya termasuk unik, Vio? Iya Gak besar Gak besar di rumah Jarang Tatanya Lutfi ini termasuk unik Karena jarang ada orang punya lift Tapi gak tau Rumahmu ada liftnya Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Lantai yang teman saya Bikin ini kemana Kemana aja Ke samping Eh tapi seru gak sih Kalau rumah terus ada liftnya Yang bisa ke samping gitu Gak tau Iya gak penting juga sih sebenarnya Sebenarnya kalau keunikan masih banyak ya Ini ada tempat Saklarnya dikit Coba liat kamar aku deh Nih Liat saklarnya ini ada 4 Iya kan Ini 4 Di sebelah kasur aku 4 4 guys Disini 6 Saklarnya disini 6 Disini juga saklarnya masih ada 2 Itu masih ada 2 lagi saklarnya guys Oke Dan disini ada saklarnya lagi 2 Oke Ada saklarnya lagi di dalamnya 6 Nih Apakah saklarnya berhenti sampai disitu Tidak Teman-teman disini masih ada saklarnya lagi 2 Kalian gitu gini aja tuh saklarnya berapa banyak Ini belum termasuk semua Papaku tuh kalau gak salah saklarnya kayak 60 60 saklar Jadi emang banyak banget Saklar di rumah aku Jadi menurut aku tuh keunikan Selain itu Enggak sebenarnya tuh saklarnya kiri kanan tuh sama Kayak disini tuh sama saklar sini tuh sama Cuman Kayak biar gak harus pas tidur Harus jalan kesana Dibikin lah sebelah tempat tidur Jatuhnya jadi sama gitu Oke Keunikan selanjutnya tuh ada di kamar aku Sebenarnya masih banyak keunikan lain Kalau kalian memang penasaran Dan ini Kalian suka Masih banyak Keunikan lain Ini salah satunya keunikannya adalah TV aku Yang bisa naik turun ke balkon Jadi guys dulu ceritanya awalnya Kamar aku tuh gak dikasihin TV Terus sebagai anak yang suka nonton TV Saya komplain Kenapa bisa gak ada TV gitu loh di kamar aku Terus mamaku bilang loh Ini udah terlanjur bagus gitu kan Ini-ini apa sih namanya Lemarin-lemarin udah cakep gitu Gak mungkin dia ngelobangin di tengah-tengah Cuman buat bikin TV Mama saya berputar gitu kan otaknya Kayak Gimana caranya anak saya punya TV gitu kan Gimana mau ditempel Digantung Digerai Diapain Pokoknya harus ada TV Akhirnya mereka memutuskan untuk TV-nya tuh di atas atap Jadi kayak tetep bersih kan Tetep rapi gitu Tapi kalau saya butuh Mau nonton ya Tinggal diturunin Seperti itu Jadi itu keunikan di rumah aku guys 5 Baru 5 Sebenernya banyak Banyak banget keunikan lainnya Yang aneh-aneh Dari Masih ada rooftopnya Masih ada Banyak sih guys Pokoknya kalau kalian penasaran ya Kalian komen aja di bawah sebanyak-banyak Nanti aku bikin keunikan di rumah aku Part 2 So thank you guys for watching Don't forget to like Share, comment, subscribe See you next video Bye-bye guys Love you